Hai guys! Hai! Halo aku Clarissa Putri Halo aku Clarissa Putri Saya kakaknya ya bukan ibunya Budenya Kita sangat amat berbeda Berbeda Sangat amat berbeda kepribadian ya Kalau aku tuh yang sukanya Dari warnanya suka yang cheerful cheerful Yang cerah-cerah Kalau dia tuh itu tuh anti banget Warna kayak gitu Kalau bisa ada dunia yang paling gelap itu dia Kapan sih? Iya! Dia kayak gitu Itu beda banget Kalau misalnya kalian pernah nonton Seriusnya kita tuh Menurut day itu Ada temennya tuh Itu gue dan dia Itu gambaran aku dan Clarissa Kita tuh bener-bener berbeda banget Selain dari warnanya Dia tuh ekspresif banget Sedangkan aku kalau disuruh ekspresif Clarissa kalau disuruh kayak Dia senyum Gitu Maka kalau disuruh senyum Over Waduh kayak apa susahnya sih? Pokoknya kita beda banget sih Beda banget Beda banget Gak tau ya Sister gue kan mungkin Orang yang nilai ya Tapi kalau kita deket Deket banget sih Karena kalau misalnya apa-apa Karena kan di rumah kan Yang apa Ada yang cewek kan dia doang Jadi kalau misalnya kayak Ngomongin makeup Kita juga suka-suka makeup Terus kita juga suka kayak fashion Kayak gitu-gitu Cuman walaupun berbeda Tipenya Tapi itu kita sama-sama saling kayak Dek bagusan ini apa ini? Gitu Walaupun itu selera dia gak beda tuh Tapi gue tetep hard Tapi gue tetep nanya Walaupun yang gue pilih Yang selera gue Gitu Tapi gue harus ada validasi dari dia Gitu Dan dia juga suka kayak gitu Kak bagusan mana Kayak gitu-gitu Jadi lebih ke sharing aja sih Tentang kayak Percewek-cewekan gitu Betul Lu apa gunanya Kamu gak ngomong Kalau aku nanya Kok bagusannya mana? Jelek dua-duanya Degituin guys Kamu juga sering Gituin aku Jelek dua-duanya Karena emang beda selera Tapi tetep ditanya Besoknya pake baju-baju lagi Tetep nanyanya ke dia Jadi emang kayak Harus tetep ada validasi Kayak mau jalan Mau apa Misalnya kita mau liburan Kalau mau traveling ya Mau traveling itu kita mix and match-nya bareng Kadang walaupun kita pisah kamar Sekarang udah pisah rumah Gak kerasa Iya Kalo Kalo Dulu kan kita masih satu rumah Kalo pisah kamar Aku ke kamar dia Ngeliatin aja dia Coba dong deh Aku suka kayak gitu Nah udah ngeliatin aja Seneng Kita sering sharing gitu sih Apapun Kalo itu sebenernya Gimana ya Ngobrol aja sih Komunikasi Kita selalu komunikasi Even sekarang udah beda rumah juga Kalo misalnya kayak Mau pergi kemana-mana tetep kayak Bareng Kayak gitu Karena Memakin kesini juga temen Gak banyak-banyak amat ya Jadi menurut aku kayak Ya udah Keluarga dia yang paling nemenin Gitu Jadi karena dia Ade perempuan Terus kayak Tapi sebenernya gak kita saling berdua doang Kita juga sama Aku sama adek-adeku yang lain juga Kayak kita kalo jalan untuk bareng Gak sama mamaku Gitu-gitu Jadi emang kita Sukanya bareng-bareng aja sih Gitu Cuuu Jadi Gue mau ngomong Oh iya Serius Gak mungkin karena kita kalo Kesel-keselan Kita kayak langsung ngomong aja Gitu Iya Gak yang Kita gak yang terlalu cewek-cewek yang Kayak Aku cantik banget Gitu Gitu Lebih ke gak pernah Iya Jadi Kalo misalkan berantem Ya berantemnya di saat itu doang Udah kayak Tapi bukan berantemnya kita tuh kayak Oh iya sweet terus Gitu Ngeselin tetep ada Jadi senormalnya kakak adek aja Tapi kita tuh selalu kayak Kecarian aja Saling cari Kalo mau pergi kayak Dek mau gak kamu kesini Gitu-gitu Even kita lagi jalan sama Pasangan masing-masing gitu ya Dia mempacan aku sama suamiku Kalo misalnya Kalo kemaren tuh Kamu mau kemana gitu Eh bareng aja Kayak gitu Jadi tuh emang Apa ya Iya Dia kan Butuh banget gue kan Dalam hidupnya kan Jadi Dia selalu kecarian aku Sekarang suaminya kerja mulu Dia bosen di rumah Kakak girly banget Dia gak pernah kaya tomboy gitu Kayaknya dari dulu Dia ada style kayak Mbak Mbak gitu Dulu Mbak Mbak maksud gue mas-mas Iya kan Pokoknya dia feminim banget tuh dari dulu Colorful banget orangnya Cheerful Iya pokoknya dia kaya dress-dress Terus kaya Sangat cewe lah Ya Kalo Rina itu Dia tuh Anaknya estetik banget Jadi kadang tuh Gita tuh apa apa Estetik gak Rina? Kita tuh nanya dia kaya gitu kan Semuanya satu keluarga nanya kaya gitu Iya Dia tuh estetik banget Gen Z abis ya Estetik sama dengan Gen Z gitu kan Gen Z abis Terus dia sukanya warna-warna yang dark Sama dia itu Mini Apa sih? Iya bener dong Aku juga Dia mini Jadi ngeliat dia hari ini terus Masya Allah tabarakallah ya teman-teman Kita harus tumpengan abis ini Oh ini aja yang paling deket ya paling terakhir momen haruk itu adalah Saat aku mau menikah Malemnya dia ke kamar aku nangis-nangis Kenapa sih harus nikah? Nika Gitu-gitu aku Alebis Itu ada alesannya Padahal dia ngasih boneka Terus ada suratnya gitu Iya aku kasih dia Boneka teddy bear disini fotonya Baru gak dikasih ya Terus aku kasih surat Aku bilang kaya Besar kakak mau nikah Blblblblblblblblblblblblblblblbl Ya udah deh Aku karena gak mau ngasih langsung ke dia Aku taruh di depan kamar dia Terus aku chat dia Tolong dong itu ambil di depan kamar kamu Dia baca deh Terus tiba-tiba dia ke kamar aku Dia mau nangis-nangis Dia menangis-nangisnya, tapi nangisnya aja gengsi ke Mirsa. Dia nangisnya gengsi, tapi dia sampe kaya, waaah lu ketelancap di kasur gitu. Dia kaya, kenapa lu ga nikah, ga usah nikah, ga usah nikah. Dan dia kaya, wah mata gua. Rina, adikku. Eh, iya saya. Gak bisa ini. Kalo sayang itu kan ga perlu diutarin lagi ya. Maksudnya kaya, pasti namanya keluarga kan saling sayang. Walaupun caranya beda-beda. Mungkin kaya aku, cara sayang aku ke dia, cara mama sayang ke dia gitu. Itu semuanya beda-beda gitu. Tapi intinya pasti kita saling menyayangi. Karena ga mungkin sama keluarga sendiri, ya ga bisa lah. Menurut aku, keluarga itu nomor satu. Jadi, gimana pun juga kalo kita, ini mungkin Rina juga harus tau ya. Maksudnya kita punya banyak temen gitu. Kita punya banyak temen. Tapi gimana pun juga, orang lain tuh bisa ninggalin kita. Tapi keluarga tuh ga akan pernah ninggalin kita. Jadi, ya walaupun sudah pisah rumah, walaupun kakak sekarang udah pisah rumah, tapi... Ajar kayak gitu? Ya, tapi kan tetep, kakak bayarin semuanya. Wih, diuduh! Engga walaupun kita udah pisah rumah kan, tapi kita tetep bareng. Kakak masih ada di sini. Masih ada di dunia ini. Kalo kenapa-napa dirumah. Kalo diomelin mama, diomelin mas Sangga. Nah, itu aku masih bisa kamu chat. Untuk aku juga omelin kamu. Ya, tapi kalo Rina harus tau kalo kakak. Sangat amat sayang. Wih, coba. Iya, sama-sama. Kalo aku... Eh, malu banget gue. Udah, chat aja. Iya. Nanti aku chat. Engga. Engga kalo menurut aku, kakak itu... Orang yang sangat membantu di kehidupan aku. Aduh, gak bisa gue nangis. Ya udah sih. Ya, pokoknya aku gak suka ngebayangin. Kalo misalkan gak ada kakak, mungkin kehidupan aku gak kayak gini sekarang. Terus kayak dia bener-bener mengganti posisi papa mungkin. Iya, oh iya, BTW. Karena kita udah tinggal papa kandung. Kita kan dari dia masih 3 SD ya. Itu yang sampe aku inget sampe hari ini adalah Aku berjanjakan. Maksudnya aku kan hidup belasan tahun sama papaku. Tapi dia tuh cuma seberapa tahun aja sama papaku. Sedangnya papaku tuh orang yang sangat menyayangi kita. Selalu kayak ngajak kita jalan-jalan terus. Jadi, saat papa udah gak ada. Dan aku tuh udah berjanjian dalam pikir aku. Gue harus sukses. Gue harus membagian ade-ade gue, keluarga gue. Biar Rina tuh dapet sosok bahagia. Itu yang seperti papak dulu ngasih ke aku. Iya, tadi sana tuh gantiin bat. Papak, di keluarga kita. Terus aku suka mikir kalo kakak gak ada sekarang pasti bakal sebi banget. Kayak kemarin aku pertama mimpi. Mimpinya kakak meninggal. Iya, harus hidup aku. Terus hidup banget tidur kayak. Kayak hidupnya langsung beda banget. Tapi aku selalu ngomong sih ke suamiku. Aku selalu ngomong ke suamiku sekarang. Aku bilang gini. Hidup aku sekarang cuma buat keluarga aku. Buat keluarga aku. Kalaupun aku harus pergi dari dunia ini. Misalnya dipandung sama Allah. Aku cuma pengen aku punya simpenan. Aku punya tabungan. Aku punya sesuatu yang bisa aku pergi tuh. Keluarga aku tetep bahagia. Jadi gitu deh. Semoga sih jangan dipanggil dulu ya Allah. Saya belum ketabung-tabung banget. Gitu. Pokoknya gitu deh. Semoga happy terus. Anak dan kakak aku jadi suka. Karena aku mikir aku deket sama keluarga. Aku mikir kayak kalo gak ada temen gak kenapa-kenapa. Aku bilang gitu. Bener kata dia. Makin serang temen tuh makin dikit. Dan aku kayak gak worry juga. Karena kayak aku selalu punya keluarga gitu. Iya. Betul. Perlukan lagi. Aduh. Kita tuh kalo aku harus mengajar Karina. Harus tetep happy Kiowo. Gitu.